Halo guys, selamat datang di Jayus Channel. Nah, disini bersama saya lagi Mr. Jayus. Kali ini saya mau bahas tentang salah satu merek dibanding yaitu Pirelli. Dengan produknya yang terbaru dan dikandungkan itu Pirelli Angel City. Nah, disini saya mau bahas tentang Pirelli Angel City ini dipakai di motor All New CBR 2016. Itu yang mau saya review tadi. Mungkin sedikit terlalu reviewnya karena ban ini sudah sempat. Saya pakai beberapa hari yang lalu, tapi saya mau reviewnya supaya ada informasi buat teman-teman juga. Sebelum kalau memutuskan untuk membeli ataupun memakai merek ban tertentu, agar tidak salah. Kita langsung aja nge-nge-nge. Nah, ini dia tampilan Pirelli Angel City yang sudah terinstalasi terpasang di motor CBR 2016. Oke, nah ini dia tampilannya sama seperti ini. Oke, menurut saya pertama-tama yang perlu kita perhatikan ketika membeli ban itu adalah tahun produksi ban itu sendiri. Jadi, jangan sampai kita beli ban yang sudah ada luar saat masa pemakaiannya. Jadi, menurut saya hal pertama yang penting itu adalah kita harus lihat dulu kode produksinya. Dia diproduksi pada tahun berapa dan pada bulan berapa. Jadi, supaya nggak salah pilih. Jadi, nah disini saya lihat ini. Ini dia kode produksi ban daripada Pirelli Angel City. Jadi, ban ini diproduksi pada tahun 2018 ya. Disini kode nya kan 0418. Ini berarti bahwa menyatakan ban ini diproduksi pada tahun 2018 pada minggu keempat. Artinya berarti ini diproduksi pada bulan Januari tahun 2018. Jadi, ban ini masih sangat-sangat baru diproduksi. Sekitar 5 bulan. Karena sekarang kan baru bulan Mei. Jadi, kurang lebih baru 5 bulan ban ini diproduksi. Oke, next nya adalah kita ikan luas disini. Ban ini sudah tubeless. Ini dia merk bannya Angel City. Ini jelas ya, Angel City. Yang sudah berstandar S&E. Jadi, ini berstandar S&E. Oke, ban ini sendiri, ban belakangnya adalah ukuran 140x70 ring 17. Ini ring 17 ya, ring 17. Dengan bahan medium compound. Medium compound. Dengan kapasitas untuk kecepatan maksimum yang kita bisa pakai ban ini adalah. S ini melambangkan tanda kecepatan 180 km per jam. Jadi, maksimum kita bisa pacu motor ini kurang lebih 180 km per jam. Nah, masalahnya adalah di CBR ini sendiri paling maksimal kecepatannya sampai 140. Jadi, masih aman lah ya. Jadi, kalau bisa, ban ini masih sanggup dipakai di 250 cc. Jadi, masih sampai 180 km per jam. Oke, kita sudah bahas tentang ukuran. Kita sudah bahas tentang tahun produksi. Oke, ini untuk yang ban belakang. Sebenarnya untuk yang ring 17 ataupun untuk yang penggunaan di CBR itu sebenarnya banyak orang yang kemarin saya lihat bertanya. Dia ukuran belakangnya 140. Depannya sebenarnya yang bagus sih itu maksimumnya berapa sih? Nah, saya sempat juga bertanya-tanya ke orang-orang bekel. Dan sebenarnya mereka menyatakan bahwa depan itu yang bagusnya 110. Ukurannya 110. Karena di up 120 sepertinya akan tidak masuk. Karena di standar depan katanya mentok di sini. Jadi, 110 juga sudah oke sih sebenarnya. Kalau di standarnya kan hanya 100 ya. Jadi, 110 pun dah oke lah. Cukup oke. Jadi, depannya 110 per 70 di ring 17. Dengan kapasitas yang sama medium kompon. Dengan kecepatan masing-masing juga sama. Karena ini satu set ya. Satu setnya. Mungkin kebalik ya. Sorry kebalik. Pirelli. Jadi, ini masih oke lah. Masih oke. Jadi, belakangnya 140. Depannya 110. Jadi, ideal. Idealnya adalah seperti itu. Jadi, ya saya rasakan ketika membawa motor ini pun ideal. Jadi, nggak goyang. Nggak apa-apa. Bermasalah. Oke. Di sini. Sebenarnya yang buat saya menarik di sini bahas adalah. Patternnya ini. Ataupun kalau biasa kita sebutnya ini kembang ya. Kembangnya ini. Ini menurut saya menarik nih di sini. Karena. Pattern banget ban ini sendiri. Pirelli Angel City ini cukup. Menurut saya cukup keren. Dan cukup teratur gitu. Cukup teratur dan cukup keren. Jadi. Inilah alasannya saya kenapa memilih ban ini juga. Karena. Ada ulasan dari beberapa teman-teman bayokers yang lain juga gitu. Nah. Sebelumnya karena. Pada saat sebelum saya membeli ban ini. Sebenarnya saya mau membeli ban yang merek lokal. Atau IRC. Yang produk yang jeneos 62. Pada saat itu udah hampir saya bayar. Di salah satu tokonya. Tapi karena produknya masih mau diambil. Jadi waktu itu gak jadi gitu. Jadi saya menunggu informasi dari si. Toko itu sendiri untuk ngambil. Nah cuman. Ketika saya sampai rumah. Saya review. Lihat teman-teman. Motovlog juga. Youtubers lainnya. Yang membahas tentang. Salah satu ban. Dan jeneos 62 itu sendiri. Yang menginformasikan bahwa. Banyak daripada teman-teman bikers yang. Pengguna jeneos. Mengeluh. Mengeluhnya. Adalah. Pada saat. Ban di kecepatan rendah. Bannya itu gel-gel. Nah itulah informasi yang saya dapatkan. Karena. Disana ternyata karena pattern. Sepertinya patternnya itu bermasalah. Karena pattern jeneos itu dia. Panjang. Dan lebar. Dan lebar. Jadi mungkin itu yang membuat. Alasan kenapa. Ban itu sendiri. Di kecepatan rendah. Dia goyang. Karena patternnya cukup besar ya. Disininya mungkin bisa. Dua kali. Dua kali kali ya. Dulu lebih lebar. Ini patternnya. Jadi. Itu yang membuat goyang. Nah. Cukup menariknya. Dari pada. Viral Angel City ini sendiri. Patternnya ini adalah. Menurut saya ini. Terbaik. Menurut saya. Menurut saya. Terbaik. Di kisaran ban. Dengan harga range yang. Sama seperti dia. Nah. Kenapa. Teman-teman balik. Lihat. Patternnya. Si. Viral Angel City ini. Hampir sama dengan. Salah satu produk. Daripada. Kompetitornya. Yaitu. Misalnya. Pilot Street. Kalau kita perhatikan. Pattern daripada. Pilot Street. Itu hampir seperti ini. Hampir seperti ini. Tapi dengan. Harga yang berbeda jauh. Gitu. Jadi. Harganya berbeda jauh. Antara ketika. Beli. Diselin. Yang Pilot Street. Dengan yang. Pirelli Angel. Itu udah jauh sekali harganya. Jauh berbeda ya. Tapi. Kenapa saya memilih ban ini. Karena. Satu. Ulasan daripada. Teman-teman bikers lain. Yang kedua adalah. Select patternnya oke. Kualitas ban oke. Dan tentunya adalah. Merk. Disini. Karena. Pirelli. Itu sendiri adalah. Salah satu merek. Ban dunia ya. Jadi yang. Dia salah satu sponsor. Daripada. Ban World Superbike. Jadi. World Superbike. Itu sendiri kan. Yang digunakan. Ban-ban yang. Motor-motor. Yang sudah. Dikomersilkan. Bukan yang prototype. Seperti MotoGP ya. Jadi. Itu cukup. Cukup. Membuat saya yakin. Bahwa. Saya kan memilih ban ini. Untuk dipakai. Dan. Setelah saya gunakan. Beberapa hari ini. Dan. Yang saya rasakan adalah. Cukup puas. Cukup puas. Dengan hasil yang sedapatkan. Dengan. Menggunakan ban ini. Jadi. Ya. Semoga. Video ini. Bisa bermanfaat. Buat. Teman-teman bikers yang lain. Semoga menjadi informasi. Yang bisa. Membuat. Teman-teman lain. Bisa menambah. Referensi. Ataupun ulasan tentang. Sebuah ban. Dan sebelum memutuskan. Untuk membeli ban. Semoga teman-teman bisa. Menentukan pilihan. Menentukan. Pembelian ban. Secara. Maksimal. Agar. Pembeliannya tidak. Membuat kecewa. Tapi. Merasa. Puas. Dengan hasil yang. Kita beli. Dan ketika kita pakai. Kita nyaman. Dan. Pada saat kita riding. Kita merasa nyaman. Corner ring oke. Track basah. Oke. Cuman. Di ban ini. Saya belum menggunakan. Di track basah. Next time. Ketika ada. Track basah. Mungkin. Saya akan buat review. Tentang. Penggunaan ban ini. Pada saat track basah. Apakah. Dia oke. Atau tidak. Tapi yang selama saya. Lami di track ring. Saya berani. Ngecungkan jempol. Empat jempol. Untuk ban ini. Itu oke banget. Jadi. Tidak mengecewa sama sekali. Jadi. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like. And subscribe.